Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Islam Nusantara Yang selalu stand by di ujung selatan pulau Jawa Ada channel namanya Benteng Akhidah Yang pembicaranya adalah Ustadz Fahim Nampaknya dia belum puas mengkritik salah satu tokoh NU Yaitu Gus Fuad Plaret Sehingga dia membuat konten lagi Dengan bahasan yang hampir sama Yaitu tentang Gus Fuad Plaret Dan mulai dari awal video aja sudah aneh dan lucu Kita tonton videonya Gus Fuad Plaret dinasihati malah menyerang pribadi saya Dengan ecekan goblok pengemis anak TK dan lain-lain Maka ini sikap saya Di awal video aja sudah kelihatan aneh dan lucunya Kenapa? Karena dia mengatakan itu tadi Gus Fuad Plaret dinasihati Anda itu menasihati Gus Fuad Plaret Memangnya Anda itu siapa? Apakah Anda itu gurunya? Atau Anda itu apa? Orang tuanya? Kan bukan Lagian Anda juga mungkin kurang kerjaan juga Ngapain menasihati Gus Fuad Plaret? Bukankah misalkan Anda itu punya jamaah Atau punya pengikut yang wajib Anda nasihati itu pengikut Anda Bukan malah orang lain Sehingga jika misalkan Gus Fuad Plaret Mengatakan Anda goblok Ya wajar Karena Anda yang memulai Bentar aja Ya bolehlah saya menanggapi apa yang disampaikan Ditudingkan Dicacimakikan Apa ya bahasanya Diolok-olokkan Buat saya Dikatakan goblok Ditulisannya goblok Saya dibilang pengemis Karena dengan donasi pesan tren perjuangan dan dakwah Ada untuk sosial dan dakwah Dibilang pengemis dan lain sebagainya Kurang lebihnya saya tidak Tidak pantas sebenarnya mengatakan hal itu Karena adalah perkataan-perkataan yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh saya Secara pribadi Dan saya perlihatkan videonya saja kepada Anda Sekali lagi Yang memulai mengkritik itu kan Anda Jadi orang mengkritik Atau menasihati Itu ya harus siap Kalau misalkan dibalas Atau mungkin ditanggapi Di video Guswat Blaret Juga sudah disebutkan bahwa Guswat Blaret Tidak akan menanggapi video Ustadz Fahim ini Tapi Anda merasa Video Guswat Blaret itu menanggapi Anda Kok tabah Yontawang aku yang tidak kenal Orang-orang itu yang membuli Aku lihatnya Ya dikasih tahu sekilas-sekilas Lihat wajahnya sudah kelihatan Di wajahnya sudah disininya itu tertulis goblok Tidak jadi nonton Ya apa sih isinya Aku tanya katang istri Apa sih isinya Akan menyampaikan satu hal penting Dan ini sekaligus kita ngaji Dan saya tidak akan menanggapi lagi Apapun yang disampaikan dengan Tanpa ilmiah Tanpa dasar, tanpa ilmiah Kami tidak ingin Membuang-buang waktu Menyampaikan Menyikapi hal-hal yang Tidak ilmiah Jadi begini Ketika mengatakan orang itu jelek Ketika mengatakan hal-hal yang kotor Ketika mengatakan tudingan-tudingan Kepada orang lain Yang biasa dilakukan oleh mereka-mereka Kelompok-kelompoknya dan lain sebagainya Mengatakan orang lain itu intoleran Radikal, kasar dan sebagainya Padahal mereka terbiasa mengatakan Jadi si Ustadz Fahim ini Cuma melihat videonya Doswar Planet yang mengatakan Goblok itu Kelihatannya ini Apa? Tersinggung atau apa? Dan menganggap Kalimat goblok itu Sesuatu hal yang luar biasa Atau Sesuatu hal yang besar sekali Namun mungkin dia itu lupa Karena di video sebelumnya Dia itu juga menghina Bahkan melecehkan Dengan menyebutkan bahwa Gus buat pleret Itu pleretnya itu Diartikan alat gelamin Itu kan sudah pelecehan Dan ini mungkin mana Bisa menjadi tuntutan Dan bisa menjadi masalah panjang Karena nama pleret itu adalah Nama kecamatan Di daerah Bantul Yogyakarta Dan mungkin di daerah lain juga ada Dan sini di Ustadz Fahim ini Mengartikan pleret itu dengan Apa? Arti bahasa Inggris Yang artinya alat gelamin Itu kan sebenarnya sudah Keterlaluan kayak gitu Bahwa saya telah meralat Apa yang saya sampaikan Sebagai julukan Daripada pembacaan Julukannya Gus Buat Dengan mengatakan Gus Buat pleret Tapi saya bermaksud Supaya bagaimana Saya menyampaikan dengan mudah Istilah-istilah yang mudah dipahami Dan bacanya pleret itu adalah Bahasa Inggris Ejaan Latin bahasa Inggris Jadi prayer Seperti itu Tapi Masya Allah mohon maaf Kalau misalkan ternyata Ini iya betul juga ya Itu kayak alat Nama alat kelain Masya Allah mohon maaf Jadi misalkan Anda dikatakan goblok itu ya Ya wajar Masalah orang lain silahkan Misalkan Gus Buat pleret Mengatakan saya goblok Silahkan Tidak masalah Dan saya sangat bangga Dan sangat berterima kasih Atas ungkapan-ungkapannya Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan Kalau boleh saya kutip Man amila solihan Falinaf Waman asaa Fa'alayha Siapa yang berbuat jelek Siapa yang mengatakan jelek Siapa yang menuding jelek Mengolok-ngolok dan lain sebagainya Itu kembali kepada diri sendiri Berarti ini maksudnya Keselekan itu kembali kepada Anda ini Pak Karena apa? Karena di video-video Anda Yang membahas tentang Gus Buat pleret Itu Anda mencari-cari kesalahan Anda itu Mengomentari Hal-hal sepele Dan Bersifat pribadi Misalkan Cara duduk ketika Membaca kitab Ya memang ada Itu dalilnya Seperti apa Ada Tata caranya Seperti apa Tapi itu kan Bersifat pribadi Jadi Itu bukan ranah Anda Sebenarnya Karena apa yang saya tanggapi dulu Karena Bagaimana di awal Pak Dangdung Mengatakan Tuhan bukan orang Arab Ini jelas Sudah tidak pantas Dan tidak patut Bisa-bisa Mendegradasi Adanya agama Adanya akidah Maksud saya Umat Islam Menjadi kebingungan Ini juga aneh menurut saya Anda mengatakan bahwa Pak Dudung bilang Kalau Tuhan Saya bukan orang Arab Terus Membuat umat kebingungan Itu maksudnya Umat yang mana Pak Umat Islam Saya juga Islam Saya tidak bingung Pak Jadi yang Anda maksud Bingung itu Umat mana Karena yang namanya Umat Islam Itu tidak hanya Yang ada di lingkungan Anda Atau di sekitar Anda Atau di sekeliling Anda Tapi di luar Anda Itu banyak sekali Umat Islam Dan mereka juga Tidak apa-apa Dengan ungkapan Pak Dudung itu Tidak kebingungan Tidak resah Biasa saja Lalu didukung Sama si Keribu Sama saja berarti Apa yang dilakukan Oleh Bang Dangdung Dengan Keribu Ini sama Menisah agama Dan melecehkan agama Dan ini Sangat tidak patut Dilakukan oleh orang Islam Kemudian Lalu Ada Mas Fuad Siapa? Mas Fuad ini Mendukung Keribu Malah mengatakan Keribu ini Syafaat Itu salah satunya Jadi Ini Pak Fahim Ini mungkin Sudah terbiasa Atau sering ya Membahas orang-orang Membahas tokoh Atau membahas Pribadi seseorang Jadi ini bisa dikatakan Kalau istilah Jawa Kalau istilah Jawa itu Namanya Ngerasani ya Ini Atau Hibah Karena apa? Karena Yang dia cari-cari itu adalah Kesalahan orang Atau mungkin Kekurangan orang Atau mungkin Sebenarnya tidak salah Dan tidak kurang Tapi dikemas menjadi Sesuatu hal Yang Seolah-olah itu kurang Atau salah Kalaupun ada yang Tidak terima Kalaupun ada yang Ingin membantah Kalaupun ada yang Ingin meluruskan Silahkan Kami masih jauh Dari kesempurnaan Dan banyak kekurangan Perlu diluruskan Saling berbagi Itu prinsip saya Tapi Ketika suatu saat Dia mengatakan Hal-hal yang sifatnya Membahayakan terhadap Umat dan akidah Saya wajib berbicara Saya wajib berbicara Tidak boleh saya diam Siapapun dia Orangnya Dan dimanapun dia berada Siapapun usianya Berapapun usianya Maksud saya Saya harus anggapi Dan itu Tidak bisa ditawar lagi Itu prinsip saya Mungkin Bapak juga Perlu Baca Quran lagi Itu ada ayat Kuangfusakum Mu'ahlikum Naro Jagalah Diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Jadi yang pertama Ditekankan itu adalah Diri sendiri Kemudian Baru keluarga Setelah itu Baru melebar ke tetangga Ke wilayah sekitar Dan seterusnya Jadi misalkan Anda itu Fokusnya itu Yang Anda cari Atau yang Anda Luruskan itu Orang-orang yang jauh Sementara Orang-orang sekitar Anda Anda biarkan saja Ya berarti Anda Apa Pengamalan Qurannya Ya mungkin Perlu Diluruskan lagi Kenapa video ini Kenapa video ini saya buat Karena kita orang NU Dan kami sangat menghargai Sangat menghormati Dan mencintai Tokoh-tokoh NU Sehingga jika ada Tokoh-tokoh NU Yang diterpak isu miring Yang digoreng Di media sosial Maka kami juga Wajib untuk Meng-counter Atau memberi Penjelasan Yang sebenarnya Terima kasih telah Mengulangkan waktu Menonton channel ini Mohon maaf Jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton